5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4 Kita belajar di tema 1, subtema 2, pembelajaran yang keempat Mari kita belajar bersama-sama Sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia Bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Mari kita gali lebih jauh Perbedaan bukanlah penghalang Tidak seperti biasa, hari minggu ini sekolah terlihat ramai Hari itu semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing Hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan Bapak kepala sekolah berpesan Tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama Pagi-pagi hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir Hanya Edo dan Marta yang belum terlihat Edo dan Marta sudah meminta izin pada teman-temannya untuk hadir terlambat Mereka harus pergi ke sekolah minggu di gereja untuk melakukan ibadah pagi Udin dan teman-teman lainnya tidak keberatan Sebelum ke sekolah Udin dan Siti mampir ke rumah Edo Lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan dan hiasan kelas yang telah disiapkan Udin dan teman-teman memahami bahwa hari Minggu pagi merupakan waktu ibadah bagi Edo dan Marta yang beragama Katolik Perbedaan waktu dan cara ibadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka Siang hari sekolah semakin ramai Kelas-kelas sudah terlihat indah dan semarak dengan hiasan merah putih buatan siswa sekelas Begitupun kelas Udin Edo dan Marta juga sudah terlihat di antara mereka Selesai ibadah pagi di gereja Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah Senang sekali Udin dan teman-teman berbagi tugas Ada yang menggunting kertas Ada yang naik ke atas meja untuk menggantung lampion kertas Ada juga yang menghias pintu dengan pita kertas merah putih Lelah tidak terasa Ketika waktu sholat suhur Udin, Siti serta teman-teman lainnya yang beragama Islam menjalankan ibadahnya Edo, Marta, Dayu, serta beberapa teman lain yang tidak menjalankan ibadah sholat Melanjutkan pekerjaan menghias kelas Menjelang sore, pekerjaan sudah selesai Kelas Udin sudah terlihat semarak Walaupun berbeda-beda, bekerja sama selalu menyenangkan Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama Nah disini dalam bacaan ini tadi Kita tahu bahwa Udin dan teman-temannya itu berbeda agama Tetapi mereka mempunyai tugas yang sama yaitu menghias kelasnya Mereka saling menghargai Udin dan teman-teman lainnya Memperbolehkan Edo dan Marta untuk datang terlambat Karena Edo dan Marta harus ibadah dulu di gereja Begitu juga ketika sudah waktunya sholat suhur Untuk anak-anak yang beragama Islam Diberi izin dulu untuk beribadah Dan teman-teman lainnya juga ikut membantu menghias kelas Nah dari bacaan ini kita tahu bahwa ada penerapan sila pertama Pancasila Yaitu ketuhanan yang Maha Esa Bagaimana kita bertoleransi dengan umat agama yang berbeda keyakinan dengan kita Dari teks di atas carilah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya Disini Kak Citra akan memperlihatkan cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung Dari paragraf 1 Nah paragraf 1 sendiri terdiri dari beberapa kalimat ya Nah disini Yang pertama kalimat pertama Tidak seperti biasa Hari minggu ini sekolah terlihat ramai Mengapa ya sekolah terlihat ramai Ternyata dijelaskan di kalimat kedua Sekolah terlihat ramai di hari minggu karena siswanya diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas Dan alasannya lagi karena hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan dengan cara menghias kelas Lalu dijelaskan lagi Udin dan teman-temannya juga datang ke sekolah Dan pembagian tugas sudah dibagi Udin dan teman-temannya pada hari Jumat Nah dari apa yang kita bahas ini kita tahu bahwa kalimat pertama ini adalah gagasan pokoknya Nah kalimat yang kedua sampai ke enam dalam paragraf 1 itu adalah gagasan pendukung atau penjelasnya Nah itu tadi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung Adik-adik bisa mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf 2 dan paragraf 3 Kalian bisa lihat buku tematik kalian masing-masing Berikut adalah contoh kerjasama yang biasa dilakukan dalam masyarakat Nah disini ada contoh kerjasama yang dilakukan di masyarakat ya Ada ronda, ada kerja bakti, ada gotong royong Ronda malam sendiri dilaksanakan untuk menjaga keamanan lingkungan kita Jadi masyarakat hendaknya setiap malam itu secara bergantian atau terjadwal melakukan ronda malam atau siskambling Apa itu siskambling? Sistem keamanan lingkungan Begitu juga dengan gotong royong Mari kita terapkan gotong royong kerja bakti di lingkungan masyarakat kita Demikian tadi adik-adik pembahasan materi yang ada di tema 1, subtema 2, pembelajaran yang keempat Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik Jika Kak Citra ada kesalahan dalam bertutur kata, Kak Citra mohon maaf ya Terima kasih dan sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa